Intro Hai, welcome to Artokles Intro Travelling itu adalah sebuah hobi yang menyenangkan Apalagi kalau ada duit, kemudian pas dapet jatah libur setelah berbulan-bulan kerja terus Emang Travelling paling cocok buat menyegarkan otak Tapi apa enaknya, kalau Travelling sendirian, apalagi ke luar negeri Waduh ini kayaknya bahaya banget menurut saya Karena terkadang kita gak tau orang-orang di tempat lain tersebut seperti apa Dan juga peraturan yang ada seperti apa Sama seperti kasusnya Nara Pets yang pernah kita bahas Dia Travelling dari Kanada, terus katanya di Laos meninggal dunia dengan penuh kemisteriusan Lalu ada juga John Alen Chow dari Kanada yang ke India Pulau Sentinel dan meninggal di sana Kali ini ada juga yang menurut saya bahkan lebih aneh dan lebih misterius Yaitu seorang wanita berusia 27 tahun asal Polandia yang bernama Magdalena Zuck Zuck? Pokoknya orang manggil dia dengan nama Magda Magda ini gak niat Travelling sendirian Tapi sebenarnya ingin merayakan ulang tahun sang pacar Namun berakhir dengan sangat tragis Sebelum kita lanjut Dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali Misalnya saya upload video tentang sesuatu yang seru Kamu jadi orang pertama yang tau Jadi sebenarnya ulang tahun pacarnya si Magda ini udah lewat beberapa minggu sebelumnya Namun pada pertengahan April 2017 Dia baru bisa dapet cuti untuk bisa ambil liburan Padahal dia dan pacarnya itu yang bernama Marcus Emang udah niat mau jalan-jalan ke luar negeri untuk perayaan tersebut Marcus sang pacar keberatan jika identitasnya dipublikasikan Ada beberapa foto dia bareng sama Magda Tapi di blur Jadi kita hargai saja dia dengan tidak menampilkan wajahnya Intinya mereka yang tinggal di Polandia Berencana Travelling ke negara Mesir Tepatnya di sekitar Laut Merah Dan akan tinggal seminggu di sebuah resort pinggir laut Yang sangat indah dan juga mewah di Marsa Alam Namun entah mengapa jadwal mereka yang harusnya 25 April 2017 itu Sepertinya nggak berjalan dengan lancar Karena si Marcus sang pacar baru sadar bahwa paspornya keada luar sa Sementara kepergian mereka hanya tinggal dua hari lagi Intinya nggak sempat untuk memperpanjang paspor itu si Marcusnya Karena ternyata Marcus tidak bisa terbang akibat paspornya expired Akhirnya si Magda pun menjual tiket pesawat dan voucher menginapnya itu Di Facebook Dengan setengah harga Padahal cukup banyak loh uang yang sudah dikeluarkan Waktu booking tiket pesawat Dan juga hotel Tapi sepertinya nggak ada yang mau membeli tiket dan juga voucher hotel tersebut Mungkin karena harganya terlalu mahal Atau juga masa berangkatnya terlalu mepet Bayangin aja Besok lusa berangkat dengan harga tiket dan juga hotel yang mahal Apalagi Bulan April Bukan masa liburan Pasti susah ya cari orang yang mau beli secara mendadak Intinya nggak ada yang mau beli Daripada terbuang gitu aja Magda dan Marcus memutuskan untuk membiarkan Magda sendirian yang traveling ke Mesir Sayangkan tiket dan juga voucher hotelnya Nggak bisa dibatalin Biasanya yang nggak bisa dibatalin itu Belinya pakai kode promo Apalagi Magda memang belum pernah ke Mesir sebelumnya Dikatakan akhirnya Magdalena Zug berangkat sendirian pada tanggal 25 April 2017 Penerbangannya menjelang tengah malam Lalu tiba di kota Hurgada, Mesir Udah tanggal 26 April 2017 dini hari Dijemput sama pihak travel agent Jadi si Magda ini rencananya selama di Mesir Bakal ditemani sama seorang pemandu wisata Yang dia pesen dari internet Nama pemandunya Mahmud Hairi Dia yang jemput Magda di bandara Lalu nganter ke resort Lalu hal aneh pun mulai terjadi Dimulai pada subuh Sekitar jam 5-6 pagi Jadi 4 jam setelah Magda masuk ke kamar hotelnya Dikatakan dia meng-SMS dan juga WA beberapa temannya di Polandia Mengatakan Andai kalian juga disini Aku dengar suara-suara aneh di kamar hotelku Lalu sekitar jam 6.30 pagi Dia keluar kamar katanya menuju lobby Dengan hanya pakai bedrop Jadi jubah mandi Dan minjem telepon resepsionis Menelpon seseorang sambil katanya teriak-teriak Dan juga gerak-gerakin tangannya dengan aneh Pihak resepsionis kemudian mengajak Magda kembali ke kamarnya Namun Magda justru semakin bertingkah aneh saat resepsionis Dan juga pemandu wisatanya Mahmud Hairi Mengajak kembali ke kamarnya Dan saya juga baru ngeh ya Ternyata itu si pemandu wisata gak pulang Jadi dia standby di lobby hotel Kalau pengalaman saya pakai pemandu wisata Ya janjiannya pagi jam 9.10 gitu Baru dijemput dan jalan-jalan Jadi waktu kita tidur malamnya silahkan pulang aja Karena dia kan orang situ Nah ternyata si Mahmud ini ada di hotel Balik lagi ke tingkah aneh Magda Saat dibawa kembali ke kamarnya Oleh resepsionis, security hotel dan juga Mahmud sang pemandu Katanya si Magda malah nangis-nangis sampai bersujud Video ini direkam pihak hotel dan dikasih kepada keluarga Magda Saat proses investigasi Dimana kelihatan Magda ketakutan, histeris dan seperti menderita kali ya Karena mendengar suara-suara aneh Hingga pagi harinya Pihak hotel dan pemandu wisata Mahmud membawa Magda ke rumah sakit Setelah diperiksa sama dokter Beberapa saat kemudian kelihatan Magda mulai tenang Sebenarnya Magda ini mau nelfon keluarganya di Polandia Tapi saat itu handphonenya lobet Akhirnya sang pemandu wisata Magda pun Meminta nomor HP pacarnya Magda Yaitu Markus Dan melakukan video call Jadi pakai HP si Magda ini Magda akhirnya video call ke pacarnya Markus Disini saya punya rekaman video callnya Direkam oleh temennya si Markus Karena sang pacar Markus merasa Apa yang terjadi sama Magda sangat aneh Dan gak pernah terjadilah sebelumnya Perhatikan baik-baik video call antara Markus dan Magda ini ya Dimana HP yang digunakan Magda Adalah HP si Mahmud Sang pemandu wisata Bo ja chcę cię chronić Powiedz mi proszę cię Tylko musisz mi to powiedzieć szybko Teraz Co się stało? Mów Powiedz śmiało Szybko Będziemy mieli to z głowy M Co M? Popatrz się na mnie i mi powiedz Myszko Marcos 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 Halo No słucham Vita Halo Vita mi to strata Czo Ya wziął 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 No dobrze A możesz poprosić Magda Żeby włączyła telefon Kalau kamu perhatikan Magda sangat ketakutan Seperti gak berani berkata apa-apa Seperti dalam tekanan Atau ancaman ya video call tadi Minta pengen dijemput dan pengen pulang secepatnya Dan sempat menyebut inisial M Bisa jadi Marcus Mahda Atau Mahmud Apa yang sebenarnya terjadi Padahal kan si Mahda ini juga Baru dateng tadi malem Kok udah ada aja ya misterinya Intinya Kemudian Mahda booking tiket pulang kembali ke Polandia siang itu juga Diantar sama supir dari hotel Dan juga pemandu Mahmud ke bandara Habis itu Mahda pun sendirianlah di bandara Sambil nunggu berangkat Namun Dikatakan kemudian hal aneh lainnya terjadi lagi Di bandara saat mau berangkat Si Mahda bertingkah janggal seperti panik Teriak-teriak gak menentu arah Ngebuka baju dan juga sepatunya Bahkan katanya melempar sepatunya ngasal kemana aja Yang tentu saja hal ini bikin orang di bandara panik Pihak medis bandara melarang dia ikut Dalam penerbangan karena dianggap bisa membahayakan penumpang lainnya nanti Hingga akhirnya pihak keamanan pun membawa Mahda Ke sebuah rumah sakit yang tidak jauh dari bandara Setelah diperiksa di rumah sakit sejenak Kelihatannya Mahda memaksa untuk kembali ke bandara Dia tetap kekeh mau pulang ke Polandia Tapi pihak rumah sakit kelihatannya tidak mengizinkan dia Karena menganggap Mahda ini punya penyakit mental atau kejiwaan yang lagi kambuh Pihak rumah sakit katanya menghubungi keluarga Mahda Dan waktu itu Markus sang pacar memang udah menyuruh temannya Untuk menjemput Mahda Tapi teman Markus yang punya paspor cuma satu orang Dan dia bisanya izin kerja pada hari Sabtu 29 April 2017 Sementara ini kejadiannya Rabu 26 April Jadi teman Markus baru bisa berangkat tiga hari lagi Selanjutnya kita bisa lihat bahwa si Mahda ini maksa banget mau balik ke bandara Padahal sekuriti bandara udah mendapatkan instruksi bahwa Mahda gak bisa ikut terbang dalam kondisi begitu Namun kelihatannya si Mahda maksa terus sampai mau kabur sendirian Ada dokter juga yang meminta Mahda untuk dirawat dulu beberapa hari Dan merayunya untuk istirahat di rumah sakit Namun Mahda malah duduk di lantai sambil ngamuk Dijaga oleh beberapa sekuriti rumah sakit dan juga sekuriti bandara Mahda dikatakan semakin menggila yang kemudian dokter memaksa para sekuriti untuk mengangkat Mahda ke dalam kamar perawatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mahda katanya sempat dirawat satu malam di rumah sakit itu Itu pun karena dokter berhasil memberikannya suntikan penenang Karena dikatakan Mahda ini semakin menggila seperti orang ketakutan Gak jelas dia takut sama apaan Hingga keesokan paginya 27 April 2017 dikatakan Mahdalena Zug Nekat melompat dari lantai 3 jendela kamar rumah sakit tempat dia dirawat Dan dia kemudian meninggal dunia beberapa saat setelah itu Tampak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia Sebenarnya sulit menjelaskan apa yang terjadi sama Mahdalena Zug Yang pasti kasus ini kemudian sempat membuat masyarakat Polandia marah terhadap pemerintah Mesir Karena dianggap tidak bisa melindungi turis yang datang ke negaranya Saya punya beberapa teori yang mungkin aja terjadi sama Mahdalena Zug Yang pertama dia dibius dan dilecehkan sama pemandu wisata Mahmud Hairi Pihak kepolisian di Polandia percaya Saat baru sampai di bandara Selama perjalanan menuju ke hotelnya Si Mahdalena ini dikasih minuman yang membuatnya mabuk dan tidak sadarkan diri Lalu dia dilecehkan secara seksual oleh Mahmud Hairi dan juga staff hotel Ternyata efek obat inilah yang terus nempel di tubuh Mahda Sampai dia berhalusinasi Katanya denger suara aneh dan histeris saat paginya bangun Karena menurut keluarga Mahda Dia ini gak punya penyakit mental Jadi sejarah penyakit kejiwaan atau seperti yang disebutkan sama dokter di Mesir itu gak ada Jadi orang-orang Polandia yakin ada permainan kotor dalam hal pelecehan seksual tadi Walaupun otoritas di Mesir mengatakan tidak menemukan bekas pelecehan apapun di tubuhnya si Mahda Yang ada mungkin hanya memar-memar di daerah tangannya Yang kemungkinan terjadi saat para sekuriti megang tangan Mahda karena dia berontak-berontak Bahkan ada tuduhan bahwa baik pihak hotel, pemandu dan juga rumah sakit Katanya bekerjasama dalam hal perdagangan manusia Human trafficking terhadap Mahdalena Zouk Yang kedua diganggu hantu resort atau hantu hotel tempat si Mahda menginap Ini nama hotelnya gak mau disebutkan karena mereka keberatan Mungkin takut mengurangi minat turis ya Yang pasti di daerah Marsa Alam pinggiran Laut Merah ada banyak resort bagus dan juga mewah di sana Ada yang bilang pernah terjadi pembunuhan atau memang kamar hotelnya sangat angker Itu makanya kamar yang ditempat si Mahda juga ada penghuninya Dan mulai mengganggu Mahda Sesaat setelah dia masuk ke kamarnya Yang pasti hal ini dibantah sama pihak hotel yang mengatakan hotel mereka sangat aman Tidak pernah ada cerita hantu atau sejarah tamu diganggu makhluk halus Justru mereka beranggapan bahwa suara-suara aneh yang didengar sama Mahda mungkin adalah tamu lain Atau petugas hotel yang kebetulan lewat-lewat di depan kamarnya Kenapa Mahda menganggapnya suara-suara aneh? Karena perbedaan bahasa Kebanyakan pakai bahasa Mesir yang tidak dimengerti sama si Mahda Sementara Mahda menggunakan bahasa Polandia dan juga Inggris Jadi kemungkinan ketakutannya ada pada Mahda sendiri Yang ketiga penyakit mental Seperti yang kita bahas tadi Pihak kedokteran di Mesir menegaskan Memang ada semacam bipolar atau kelainan yang diderita sama Mahda selama ini Walaupun keluarga dan sang pacar Markus mengaku hal itu tidak benar Namun hal inilah yang kemudian dipercaya Dan menjadi kesimpulan pihak rumah sakit dan kepolisian di Mesir Hingga akhirnya Mayit Mahda pun dibawa oleh pihak kedutaan Polandia di Mesir Dan dimakamkan di Polandia Di samping makam kakeknya Bagaimana menurut kamu? Apa yang sebenarnya terjadi sama Mahda Lina Zouk? Dan teori mana yang kamu percaya? Atau kamu punya teori dan tambahan lain seputar kasus ini? Kamu komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa klik like Dan juga tombol sharenya Buat yang baru pertama kali mampir Atau udah sering mampir Tapi belum berlangganan Jangan lupa Diklik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali Kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tau Follow juga instagram saya Jika berkenan di Artokals S nya 2 Dan jangan lupa Untuk nontonin video saya yang lainnya Tetap jaga kesehatan Terima kasih Sub indo by broth3rmax